. Akses penghubung tiga desa yang sempat terputus akibat longsoran tebing curam pada Jumat 31 Maret 2023, malam kini sudah bisa dilalui, hal tersebut diungkap Jembar Adisetya, Ketua Taruna Siaga Bencana, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya, menurut Jembar. Longsoran pada tebing curam tersebut setinggi kurang lebih 8 meter, sedang lebarnya sekitar 12 meter. Sebelumnya diberitakan, longsoran dari tebing curam menutupi akses jalan penghubung tiga desa di Kampung Pasir Ringkang, Desa Kertanegla, Kecamatan. Bojung Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret 2023, tengah malam, longsoran tersebut menutupi akses jalan penghubung antara Desa Wandasari, Desa Bojung Kapol, dan Desa Campakasari. Bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Tasikmalaya, Koramil dan Polsek Bojung Gambir, serta masyarakat sekitar, material longsor segera dibersihkan supaya akses yang menghubungkan tiga desa tersebut segera bisa dilalui. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor ini. Warga diharap segera menghubungi pemerintah setempat jika bencana terjadi dengan menghubungi BPBD Kabupaten Tasikmalaya melalui 62 break 821 break 2059 break 4513 atau Tagana Kabupaten Tasikmalaya melalui 62 break 851 break 5989 break 9119 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!